Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Dalam perayaan hari ulang tahun TNI ke-77 tahun yang jatuh hari ini, 5 Oktober 2022, sebanyak 6 prajurit dari kesatuan Kodim 0428 Mukomuko menerima kenaikan pangkat. Dalam sambutannya, Komandan Kodim 0428 Mukomuko Letkol CZI Rionaldurus dimembacakan amanat Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan pada HUD TNI ke-77, TNI mendapat kepercayaan dari masyarakat melalui survei salah satu lembaga survei nasional, yakni pada angka 93 persen. Untuk itu diharapkan personil TNI dapat menjaga kepercayaan dari masyarakat. Dalam momen HUD juga, Dandi meminta agar masyarakat memiliki TNI, mengingat jati diri TNI adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sementara Wakil Bupati Mukomuko, Wasri, mengucapkan apresiasi atas kolaborasi TNI bersama pemerintah daerah Mukomuko, di mana TNI berpartisipasi dalam pembangunan, terutama keamanan dan ketertiban di Kabupaten Mukomuko. Dengan seluruh masyarakat Kabupaten Mukomuko, baik dari pimpinan sampai masyarakat di desa-desa, kami kembali dimenunggal dengan masyarakat. Sesuai dengan tema KUN TNI tahun 2022 ini, TNI adalah kita. Jadi, TNI harapannya dari pimpinan adalah masyarakat juga memiliki TNI. Karena sesuai dengan diri kami, kami itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itulah yang menjadi tanggung jawab kami dalam melaksanakan tugas-ugas di Kabupaten Mukomuko. Di Kodi Mukomuko 428 ini yang sudah bersinergi dengan pemerintah daerah dan juga Borko Pindah yang lainnya dalam memajukan pembangunan yang ada di Kabupaten Mukomuko ini dan juga bersinergi dalam segala bidang, terutama dalam keamanan dan ketertiban situasi kondisi Kabupaten Mukomuko. Yang kita cintai ini. Kenam prajurit yang menerima kenaikan pangkat, yakni lima orang prajurit dari Sertu ke Serga, dan satu prajurit dari Praga ke Kopda. Masing-masing bertugas di Makodim 0428 Mukomuko, serta tiga lainnya di Koramil. Dalam peringatan ini dihadirkan pagelaran seni Kuda Kepang dari Sanggar Seni Kabupaten Setempat. Dari Kabupaten Mukomuko, Tim Liputan TFR Imku melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.